Ya kita ke informasi lain pemirsa aktor senior Jeremy Thomas melaporkan kasus penganiayaan yang terjadi pada anaknya Kepropa Mabas Polri, Jakarta dan saat ini korban tengah mendapat perawatan di rumah sakit Pondok Indah Bagaimana sebetulnya kejadian yang menimpa korban dan bagaimana kondisinya saat ini kita akan bergabung bersama dengan Dipo Nur Bahagia langsung dari rumah sakit Pondok Indah, Jakarta Dipo, bagaimana kondisi korban saat ini? Abid dan Mirva, Axel Matthew Thomas yang merupakan anak kandung dari artis Jeremy Thomas sampai dengan sore hari ini masih dirawat di rumah sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan setelah mendapatkan ataupun mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kaki dan juga punggung ke semua luka ini didapatkan Axel setelah dirinya disergap oleh 4 orang yang diduga merupakan anggota dari Satuan Narkoba Polres Bandara Soekarno Atta yang menduga Axel ini membeli narkotika berjenis Happy Five seharga 1,5 juta rupiah dan apa yang menjadi polemik dalam kasus kali ini diduga Axel dijebak oleh temannya setelah temannya ini mengundang Axel untuk datang ke Hotel Kristal yang berada di wilayah Terogong, Jakarta Selatan dan pada saat Axel baru saja sampai ke depan hotel tersebut ia langsung disergap oleh 4 orang yang menggunakan pakaian dengan bersetelan preman dan juga mulut berbau alkohol dan Axel memang sempat lari dari keempat orang tersebut namun 4 orang yang diduga merupakan anggota dari Satuan Narkoba Polres Bandara Soekarno Atta ini kembali dapat menangkap Axel dan setelah keempat orang ini kembali berhasil menangkap Axel Axel langsung dibawa ke salah satu kamar yang terdapat di Hotel Kristal dan selama kurang lebih 4 jam Axel ini dianiaya oleh keempat orang tersebut dan tidak hanya dianiaya begitu Abi dan juga Mirva Axel juga dipaksa untuk mengakui ataupun dipaksa untuk mengakui kepada pihak-pihak terkait bahwa dirinya ini telah mengkonsumsi dan juga membeli narkoba namun dikarenakan kurangnya bukti dari pihak yang menciduk Axel akhirnya Axel pun dibebaskan sampai dengan saat ini mengalami proses perawatan di rumah sakit penduk indah dan ayah dari Axel, Deremi Thomas ini akan memang melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Metro Jaya Unit Jataners dan selanjutnya akan dilaporkan ke Divisi Prompam Baris Krim Polri dan tentunya memang jika benar-benar keempat anggota ataupun keempat orang ini merupakan anggota dari Satuan Polres Bandara Soekarno Atta ini tentunya menyalahi ataupun bertolak belakang secara etis dan juga normatif terkait dengan peraturan Kepala Polri nomor 14 tahun 2011 yang mengatur kode etik Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terhadap masyarakat Abi dan Mirva kembali kepada Anda di studio Baik, terima kasih di Ponur Bahagia Laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan